Halo semuanya, di musim panas kayak gini, enak-enaknya makan yang agak dingin-dingin kayak gitu ya Nah, di video kali ini saya akan mau masak olahan dari mie bihun Siapkan air, lalu masukkan 100 gram bihun, rendam selama 10 menit Nah, setelah itu kita masak air secukupnya Lalu masukkan rendaman bihun tadi, masak kurang lebih 8 menit sampai bihun empuk Kita aduk-aduk kayak gini Kalau sudah matang, kita masukkan ke dalam air dingin dan rendam sebentar Setelah itu kita siapkan bumbunya, bumbunya sangat simpel banget 3 siung bawang putih cincang kasar 1 batang daun bawang kita iris-iris 1 sendok cabai bubuk 1 sendok kecap asin Dan 1 sendok saus tiram Saya pakai sauri ya Dan gula secukupnya Wijen secukupnya Kita aduk sebentar Setelah itu kita siram dengan minyak yang panas banget Lalu kita aduk-aduk kayak gini Biar merata Siapkan wadah yang agak besar Lalu masukkan bihunnya tadi Setelah itu diatasnya kita kasih parutan wortel dan parutan timun Lalu kita siram dengan bumbu yang kita siapkan tadi Setelah itu kita aduk-aduk sampai tercampur merata Tasnya saya kasih topping telur ya Atau sesuai selera Anda Dan ini siap untuk dinikmati Rasanya enak banget Perlu dicoba ya